Mantan kekasih selebgram Ede Lenyi Laura Ana Gagamuhammad ditapkan sebagai terdakwa dan sudah ditahan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan bahwa Gagamuhammad masih akan menjalani sidang lanjutannya. Diketahui Gagamuhammad terlibat dalam kasus kecelakaan pada tanggal 8 Desember 2019 yang lalu yang juga menyebabkan Laura Ana lumpuh dan menggunakan kursi roda. Secara terpisah selebgram Awkarin yang juga merupakan mantan dari Gagamuhammad menegaskan bahwa Gagamuhammad dan kekasihnya saat ini Gangga merupakan dua orang yang berbeda. Lewat video yang diunggah di akun TikToknya Awkarin bercerita bahwa banyak yang mengatakan bahwa netizen salah paham mengenai Gagamuhammad. Dan Gangga. Untuk diketahui Awkarin baru saja dilamar oleh Gangga di hari ulang tahunnya yang ke-24 pada November yang lalu. Dia menjelaskan bahwa dia memang sempat menjalani hubungan asmara dengan mantan kekasih Laura Ana ini di tahun 2016 yang lalu. Awkarin lantas meminta netizen untuk tidak menyamakan Gagamuhammad dengan tunangannya saat ini. Ia pun menjelaskan bahwa hubungannya dengan Gangga sudah berlangsung sejak 2018 lalu putus di tahun 2019 dan kembali berpacaran di tahun 2021 hingga lamaran pun terjadi. Terima kasih telah menonton!